Pemprov DKI Jakarta bersama di Telantas Molda, Metro Jaya dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek akan memperluas kawasan pembatasan lalu lintas Ganjel Genap. Uji coba perluasan Ganjel Genap dimulai 2 Juli hingga 31 Juli 2018 dan secara resmi akan diberlakukan 1 Agustus 2018. Seperti apa uji coba tersebut, langsung saja kita bergabung bersama reporter Glenn Joshua dan juru kamera Indar Mawan serta pilot drone David Sibarani. Selamat pagi Glenn, bagaimana penerapan dari Ganjel Genap yang mulai diberlakukan uji cobanya hari ini? Ya selamat pagi Cakri, memang sejak pukul 6 tadi pagi Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda, Metro Jaya dan juga BPTJ sudah memulai uji coba dari penerapan Ganjel Genap di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Jika sebelumnya Ganjel Genap ini hanya diberlakukan di 3 ruas jalan, yakni di Jalan Sudirman Tamrin dan juga di Jalan Gatot Subroto, maka mulai hari ini uji coba tersebut akan diperluas ke 7 ruas lainnya. Mulai di Jalan Benyamin Sweb di daerah Kemayoran, di Jalan DI Panjaitan, di Jalan Ahmad Yani, di Jalan MT Haryono, Rasuna Said, di Jalan Metro Pondok Indah dan di Jalan Esparman tempat saya melaporkan saat ini. Dan tadi sejauh pemantauan kami sejak tadi pagi memang sudah ada polisi yang berjaga, namun saya memantau masih ada kendaraan berplat Ganjil yang melewati ruas jalan ini di tanggal genap seperti hari ini. Namun tadi saya memantau juga pihak kepolisian tidak memberikan surat hilang kepada mereka, namun hanya diberikan peringatan karena mengingat hari ini adalah hari pertama dari uji coba Ganjil Genap. Dan untuk uji coba ini sendiri akan berlangsung dari tanggal 2 Juli hari ini sampai dengan tanggal 31 Juli mendatang, sebelum akan diberlakukan mulai tanggal 31 Agustus hingga perhelatan Asian Games usai. Dan sama seperti Ganjil Genap sebelumnya, Ganjil Genap di ruas jalan ini akan berlaku dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, namun yang membedakan adalah durasi Ganjil Genap ini akan berlangsung selama 15 jam, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 21 WIB. Dan upaya dari Ganjil Genap ini sendiri adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta, bekerja sama dengan Kemen Hub, BPTJ dan juga Inaskok dalam mempersiapkan Ibu Kota Jakarta menghadapi perhelatan Asian Games yang akan dimulai pada bulan Agustus mendatang, di mana salah satu fokusnya adalah melakukan rekaya salur lintas, dikarenakan pihak panitia mendapatkan target dari Olympic Council of Asia atau OCA untuk memastikan pergerakan atlet dari Wisma Atlet Kemayoran dapat ditempuh ke venue yang ada di beberapa titik di Ibu Kota dalam masa waktu 34 menit maksimal. Sehingga untuk mencapai target tersebut, pihak Pemprov bersama dengan pemangku kepentingan yang lainnya memutuskan untuk memperluas Ganjil Genap di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Dan upaya ini memang ditempuh dikarenakan menurut dari Kepala BPTJ, Bambang Prihandoko mengatakan bahwa Ganjil Genap ini diakini dapat mengurangi kepadatan hingga 28 persen sehingga nantinya diprediksi akan bisa menekan angka waktu tempuh para atlet 15 hingga 20 persen. Dan upaya ini sendiri juga diambil mengingat dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak panitia dimana menurut Gubernur Anies Baswedan, dari 8 venue atlet ada 3 venue yang tidak bisa ditempuh dalam masa waktu 34 menit dari Wisma Atlet Kemayoran. Sehingga ia berharap dengan adanya Ganjil Genap ini maka target tersebut dapat dicapai oleh panitia sebelum Asian Games dimulai. Cakri? Ya, dan mengingat pemberlakuan Ganjil Genap ini yang diperluas hingga selipi akan berlaku selama 15 jam. Apakah sudah tersedia juga jalur alternatif dan ada informasi terkait itu? Ya, betul sekali Cakri. Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Kepala Disrup yakni Andriansyah sudah menyiapkan 3 jalur alternatif untuk para pengendara yang tidak bisa melewati jalan ruas jalan yang terdampak dari kebijakan Ganjil Genap ini. Dimana jika Anda datang dari arah utara dan ingin ke arah Senayan dan sekitarnya Anda tidak bisa melewati jalan Esmarman ini sehingga harus dialihkan yakni dengan berbelok ke jalan Tomang Raya sebelum melanjutkan perjalanan ke jalan Suryo Pranoto dan juga Cindeng dan juga melanjutkan ke jalan seterusnya. Dan selain itu juga pihak dari Disrup DKI Jakarta menghimbau masyarakat untuk bisa memakai transportasi publik seperti bus Transjakarta selama pemberlakuan Ganjil Genap ini. Demikian Cakri. Ya baik Glenn informasi yang sudah Anda sampaikan pemirsa itu tadi reporter Glenn Joshua dan juga guru kamera Indarmawan serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Slipi Jakarta Barat.